Anak-anak itu masih banyak yang buta aksara Qur'an. Kalau saya lihat salah satu faktornya adalah sulitnya mereka mendapatkan Al-Quran atau mendapatkan mushaf ya. Karena di pelosok ini rata sangat ironis ya. Termasuk kalau pun beli itu jarang ada yang dagang ya. Sehingga kalau kita mau beli pun harus kecik anjur ya. Yang jaraknya itu ya sekitar 4-5 jam, bahkan ada yang 6 jam. Mungkin karena akses jalan yang terjalan, jadi sekitar kalau ke kota 4-5 jam gitu. Saya nemukan sebuah tepeki dan pesantren di sana. Saya lihat Qur'annya mushafnya udah pada kumuh, udah pada lusuh. Sangat ruksak sekali gitu. Emang tiap kali dipegang gitu kan. Kemudian banyak juga di antara mereka, orang tuanya emang gak mampu. Jangankan untuk beli mushaf untuk kesehariannya juga kan sulit. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur sekali wakaf Qur'annya. Sangat manfaat. Mereka gunakan untuk menghafal, untuk tidak ada buri dan membaca, terutama membaca ya. Mudah-mudahan ya mengalir. Insya Allah, saya yakin mengalir kepada orang-orang yang wakaf mushaf ini. Pahala daripada yang mereka baca insya Allah. Mudah-mudahan para donaturnya Allah berikan kesehatan dan mudah-mudahan terus bisa menjadi manfaat bagi umat Islam. Mari berwakaf Al-Quran di puncak Ramadan. Raihlah aliran pahala tak terputus. Salurkan wakaf terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1381-5600 Bank Syariah Indonesia 1111-811-778 Atas nama, Muhajir Peduli Indonesia Sebaik-baik Ramadan 1445 Hijriah Muhajir Projek Peduli Terima kasih telah menonton!